Ibu Arhan buka suara usai heboh isu perselingkuhan Azizah, sabar, insya Allah diganti. Ibu Pratama Arhan langsung mendoakan sang anak di tengah isu perselingkuhan yang dilakukan Azizah Salsyah. Kabar Azizah Salsyah selingkuh dengan Salim Nauderer nampaknya sudah sampai ke telinga surati. Tudingan Azizah Salsyah menjadi orang ketiga di hubungan Rachel Fenya dan Salim Nauderer itu tersebar lewat curhatan Rachel Fenya di akun Instagram keduanya, Ladibirdrafen. Awalnya Rachel Fenya membagikan potret kebersamaannya dengan Azizah Salsyah. Ia tak menyangka, Azizah Salsyah yang sudah dianggapnya sahabat itu justru yang merusak hubungannya dengan Salim Nauderer. Ibu dua anak ini tak menyangka, hubungannya berakhir di tangan sahabatnya itu. Hingga akhirnya unggahan status surati di WhatsApp muncul ke publik. Pantauan sripoku.com di akun Instagram lambiunderskordanu. Surati mengisyaratkan hubungan Pratama Arhan dan Azizah Salsyah yang sudah tak baik-baik saja. Surati pun meminta anaknya untuk sabar dan berdoa semoga diganti dengan yang lebih baik. Sebelumnya hubungan Surati dan Azizah Salsyah dikabarkan akrab, hal itu terbukti saat di awal nikah keduanya saling bergandengan saat menonton Pratama Arhan bertanding bola. Momen tersebut pun sempat rekam kamera dan menjadi perbincangan netizen. Dalam video tampak Azizah Salsyah keluar dari Stadion Manahan Solo, usai menonton Timnas Indonesia versus Turkmenistan pada kualifikasi Piala Asia U23 2023. Tak sendiri, Azizah Salsyah keluar dengan menggandeng tangan Ibunda Pratama Arhan. Ia tampak cantik dengan mengenakan jersey warna putih sementara sang mertua mengenakan baju warna merah. Sebelum ke mobil, Azizah Salsyah sempat dipeluk dan dicium pipi kanan kirinya oleh sang mertua. Melihat kedekatan Azizah Salsyah dengan ibu mertua pun membuat netizen baper. Sebab di awal menikah dengan Pratama Arhan, Azizah Salsyah sempat dihujat karena dinilai tidak menghargai sang suami. Terlebih, Azizah Salsyah tak pernah mengunggah momen bersama sang suami di media sosialnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!